Seperti biasa, masih dengan Mamang Ojan disini. Banyak banget pasukan sabun yang request bagaimana cara setting hape untuk full game. Ini paling lengkap dan tidak ada tapi. Pokoknya lengkap banget. Apa settingan ini bisa buat daily? Jelas bisa banget. Tapi jauh lebih unggul ke kinerja android nya. Apa settingan ini bisa merusak hape android nya? Kalau masalah ini, bagaimana dari tangan lo saja? Kalau tiap hari lo main game, lupa makan, mandi, tidur, sholat, lupa sama emak, lupa sama bapak. Ya dijamin, hape lo pasti akan meledak. Kebetulan ini adalah video part 2 nya. Bahwa Ojan siksa hape google pixel 3. Kalau kalian belum nonton part 1 nya, silahkan di simak. Link nya ada di kolom deskripsi. Apa ini universal buat semua hape android? Ya jelas tidak. Ini cuma buat hape google pixel 3 saja. Makanya di video part 1, Bang Ojan ngomong, pemilihan hape android itu penting. Tapi masih banyak yang komentar, coba di hape vivo, di hape opo, di hape Sony, di hape Samsung. Dari pengalaman bang Ojan, setahu bang Ojan, hape android yang bisa kalian set full game, cuma brand tertentu saja. Ya contohnya Xiaomi, Redmi, OnePlus, Hitachi, Asus dan Lenovo. Yang nomor urut pertama ya jelas Xiaomi. Xiaomi itu vendor paling baik hati dan mengerti rakyat kentang. Tapi kalau misalkan untuk Sony dan Samsung, itu agak susah juga. Gimana ya, kalau misalkan Sony sama Samsung, itu kan dari UI nya saja sudah berat. Dan memang hape Sony dan Samsung itu hape khusus buat sosial media, bukan buat game. Oke, di video sebelumnya, Bang Ojan sudah share perbedaan stock rom dan custom rom ya. Makanya sekarang, itu Bang Ojan lagi berada di custom rom Pixel Dash of Android 10, bukan. Kalau misalkan kalian ingin set full game, benar-benar terasa banget, ya tujuan utama kalian adalah mengganti custom rom nya. Nah sebenarnya untuk fps yang Bang Ojan dapat di game Genshin ini sudah cukup nyaman sih. Tapi ya karena Bang Ojan belum kenyang sama fps nya, ini kayaknya masih bisa naik lagi. Ya kita lanjut setting nya, bukan. Nah disini kondisi HP Bang Ojan masih sama seperti yang kemarin ya, belum ditambah apapun dan belum dirubah apapun. Cuma dipasang thermal moon saja. Nah sekarang tujuan Bang Ojan mau nyari GPU driver buat Google Pixel 3. Nah kita cari saja di mbah Google, bun. Nah disini ada situs pengembang Google, kita klik saja. Oh iya bun, file driver binarish ini tidak bisa Bang Ojan share di kolom deskripsi ya. Soalnya file ini dilarang untuk disebar luas kan bun. Jadi hanya untuk penggunaan pribadi dan tidak boleh didistribusikan dengan alasan apapun. Jadi kalau misalkan kalian ingin download file ini, langsung aja akses mbah Google. Nah sekarang kita cari driver binarish buat Google Pixel 3. Bang, bagaimana cara milik file nya? Nah cara milik file nya harus sama sesuai firmware yang kalian pakai. Nah di HP Google Pixel 3 Bang Ojan itu pakai firmware Android 10 QQ3A 2805.001. Nah kita harus pilih file yang sama. Nah disini ada vendor image dan dibawahnya ada GPS, audio, kamera, gesture, grafik, DRM, dan yang kebawahnya. Nah itu kedua file harus kalian download. Oke sekarang kita download aja dulu. Ini file nya berbentuk TGZ. Nanti harus kalian ekstrak dulu. Dan di dalamnya itu ada file yang berextensi SH. Sebenarnya file driver binarish ini bisa kita pasang lewat terminal emulator. Tapi karena Google Pixel 3 itu vendor nya terkunci di saat HP menyala. Jadi kita harus memasangnya menggunakan command windows. Atau menggunakan 2 HP dan OTG. Nah posisi HP Google Pixel 3 nya itu harus berada di mode recovery. Boleh recovery stop ataupun custom. Fungsinya biar apa bang? Jadi biar Google Pixel 3 itu terdeteksi ADB driver nya. Dan baru dah kita bisa langsung memasang driver binarish nya. Emang agak sedikit ribet juga sih bun. Makanya yang gak punya PC jangan coba-coba oprek Google Pixel. Ribet nya itu kayak mau kredit spring bed bun. Nah kedua file ini harus kalian ekstrak kemudian rename. Boleh di rename pakai apa saja. Yang penting kalian ingat. Nah selanjutnya pindahkan ke memori internal di luar folder bun. Jadi biar gak susah nyarinya. Nah disini Bang Ojan pindahkan ke memori internal kedua file tersebut. Kemudian kita jalankan di command window. Nanti untuk kodenya Bang Ojan tulis di video ya. Jadi biar kalian lebih gampang prakteknya. Langsung aja kita jalanin bun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang untuk step yang selanjutnya. Kita pasang modul magisk atau kombo modul magisk. Yang akan kita pakai untuk game Genshin. Sebenarnya kombo ini bisa kalian pakai untuk game apa saja. Contohnya game PUBG. Terus game QODM. Terus Mobile Legends dan masih banyak lagi. Nah nanti untuk modul magisk nya. Pak Ojan pasang saja di deskripsi. Untuk link nya langsung satu paket. Jadi kalian tinggal install saja. Nah disini Pak Ojan juga mau memasang yang namanya Adreno driver. Atau GPU driver. Nah pasang GPU driver di Google Pixel agak ribet ya. Soalnya disaat kita sudah memasang GPU driver. Kita harus masuk ke custom recovery. Kemudian kita pasang lagi file nya. Jadi biar tidak break. Kalau misalkan tidak seperti itu. Nanti layarnya akan black screen. Jadi buat HP Android yang tidak ada custom recovery nya. Yaitu wassalam. Oke disini sedang proses. Dan sudah selesai. Nah sekarang kita masuk ke custom recovery. Karena custom recovery di Google Pixel 3 Android 10 itu tidak permanen. Jadi ya Pak Ojan harus bolak balik. HP dan komputer. Dan begitu saja. Nah disini Pak Ojan pakai custom recovery versi 3.6.0. Itu yang support buat Android 10. Kalau misalkan 3.2 itu tidak support ya buat Android 10. Oke sudah selesai. Dan kita tunggu boting nya masuk ke custom recovery. Jadi disini kita harus memasang file bernama Adreno Case Cleaner. Fungsinya buat apa bang? Jadi biar HP kita itu tidak black screen pas sudah nyala. Nah disini kita pasang aja seperti biasa. Kita tunggu. Oke kalau misalkan sudah selesai. Langsung saja kita restart HP Android nya. Nah kalau misalkan yang tidak pasang Adreno Case Cleaner. Itu bakalan hitam layarnya. Nah sekarang langsung saja kita tes. Disini Pak Ojan lagi berada di map Inazuma. Dan disini lagi banyak petir. Ini lagi bagus-bagusnya nih bon grafiknya bon. Ini buat ngetes fps. Apa bakalan ngedrop apa kayak gimana. Ya kalian bisa nilai sendiri lah bagaimana hasilnya. Bang apa setting nya sudah selesai? Atau masih ada part 3 nya? Belum selesai bon. Masih ada part 3 nya. Meski hape google pixel 3 ini sudah lumayan nyaman banget buat bermain game. Ya kita perlu optimasi google pixel 3 nya ini bon. Biar apa bang? Yang pertama nih. Biar kita bisa lebih lama main game nya dan aman. Terus yang kedua. Biar bisa dipakai buat penggunaan sehari-hari. Dan yang ketiganya biar hape nya tidak cepat rusak. Karena dasarnya ini settingan full buat game kan. Jadi harus benar-benar disetting banget bon. Kalau main game fps nya kayak gini bakalan betah banget sih ya. Nah jadi settingan hape android buat game itu bukan modal game booster atau string set edit aja bon. Ya mungkin kalau pakai set edit kalian cuma dapat 2% atau paling tingginya 8% aja bon. Bukan pakai string tiba-tiba stabil 60 fps. Itu dari mana aslinya. Oke segini dulu pengalaman yang bisa bawa ojan jelasin ya. Semoga tidak saja menghibur kalian. Bawa ojan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bon.